Bismillahirrahmanirrahim Beliau adalah salah satu pengajar di Ponpes Ibn Abbas Wira Desa Beliau adalah Ustadz Afad Sayuddin Selamat pagi Ustadz Bagaimana kabarnya Ustadz Alhamdulillah sehat Gimana kabar Mas Bo Alhamdulillah sehat juga Ustadz Cuacanya agak mendung ini Ustadz Alhamdulillah adem-adem gimana gitu Ustadz Alhamdulillah Alhamdulillah Di bulan ini kita sudah memasuki bulan Rajab Ustadz ya Betul Jadi sebentar lagi kita masuk ke bulan Ramadan Masya Allah Nah ini sebelum masuk ke bulan Ramadan Ustadz Tentunya banyak nih yang apa Ingin kita tahu Terkait apa namanya Amal-amalan apa di bulan Ramadan tersebut Dan barangkali hari ini kita akan mencoba sharing Bersama Ustadz kita Tentang bulan Ramadan Ya Terima kasih Mas Bawah Masya Allah Kita memang saat ini sedang di Waktu-waktu Saat-saat menjelang Ramadan Nah tentunya kan kita harus persiapannya Ya Ustadz Mungkin dulu Mas mau nikah itu kan berapa bulan sebelumnya sudah siap-siap tuh Ya jelas Orang tua sibuk menyiapkan mungkin EO nya Kemudian juga mulai melobby siapa nih yang mau jadi kori Siapa nih yang mau jadi saksi Siapa nih yang mau diundang pas acara akbar itu gitu lah ya Pastinya persiapannya enggak sehari dua hari tuh Mas Ya lama Mungkin bulan mungkin makan bilangan tahun gitu ya Nabungnya terutama ya Ah itu dia nabungnya gitu ya Maka sama Ramadan pun juga butuh persiapan Makanya sebagian ulama Seperti pelupakan Al-Balq itu menyebutkan Syahrul Rajab Syahrul Zar Bulan Rajab itu bulan menanam Wasyahrul Sha'ban Syahrul Saki Zar Bulan Sha'ban itu bulan menyiram tanaman Kemudian Wasyahrul Ramadan Syahrul Khiswa di Zar Bulan Ramadan itu Adalah waktunya panen Jadi siapa yang pengen bisa maksimal di bulan Ramadan itu Ada persiapannya Ya ada pemanasannya lah gitu ya Di bulan-bulan sebelum bulan Ramadan Makanya kan siapa yang pengen panen Tentunya harus mau menanam dan harus mau menyiram Merawat gitu Maka dari itu kita insya Allah akan bahas Tentang apa sih yang perlu kita persiapkan sebelum masuk Ramadan Mungkin ada 6 tips ya Sehingga nanti kita ketemu Ramadan itu lebih siap Lebih semangat dan tentunya lebih bahagia Insya Allah Baik Persiapan yang pertama itu kita harus siapkan hati Hati yang bahagia Kenapa sih harus bahagia Karena kebahagiaan itu membuat sesuatu yang berat menjadi ringan Betul Misalnya mas Bobo hobinya apa misalnya Olahraga yang suka apa Olahraga yang suka jalan-jalan Barangkali jaraknya jauh mas Tapi karena kita seneng Apalagi ada teman-teman atau ada Ya orang-orang yang bersama kita Itu kan walaupun jauh Kerasa lebih ringan Betul Bahkan Abu Darda Sahabatnya misal Allah Pernah mengatakan Cintamu terhadap sesuatu itu Itu akan menjadikan kamu buta dan tuli Artinya gini Walaupun Ramadan itu kelihatannya berat Bayangin coba mas Dari supu sampai hari gak makan Gak makan Gak minum juga Ya yang biasanya dua kali ya Ada yang tiga kali malah gitu Belum jajannya gitu ya Belum kalau bahasa pekalongannya Medangannya gitu ya Ini kan kalau secara Pandangan kasar mata itu Berat Berat banget Belum lagi kemudian Ada hal-hal yang menjadikan kita ini Tetap harus beraktifitas kan Kerja yang gak berubah Betul Kemudian Apalagi kita ini Di Bulan-bulan yang Kayaknya akan ada banyak kesibukan deh Mohon maaf ya Tentunya banyak yang akan Mendapati Pekerjaan-pekerjaan yang Solid gitu ya Cukup berat gitu ya Maka dari itu Yang pertama harus tata hati Gimana caranya Bahagia ketemu Ramadan Karena tadi Bahagia itu Cinta itu akan menjadikan Sesuatu yang berat menjadi ringan Bahkan kalau ada Suara-suara yang buat kita gak seneng Membuat kita ini Don Tapi dengan kita cinta itu Kita seolah-olah tuli Gak denger itu semua Gak peduli gitu ya Gak peduli gitu Misalnya ada orang yang Membuli Atau orang yang Ngejek Ah puasa ngapain sih Berat Panas Haus Gitu ya Bagi kita Gak ngefe gitu ya Karena kita udah seneng Ya berarti Pepatah Cinta itu buta Bisa diterapkan disini Iya bahkan Abu Dada Mengatakan seperti itu Bahkan dalam Quran pun disebutkan Dalam ayat Kalau tidak salah Direksinya Kode Syahufahal Hub Jadi Ketika Istrinya Raja ketika itu Yang Nabi Yusuf tinggal disana Itu Nabi Yusuf itu kan Ya statusnya mungkin Anak angkat lah ya Ketika kemudian Muda dewasa Mulai Ya Nampak Rupawannya Kegegahan Nah itu Itu kan Sampai Dalam tanda kutip Ibu angkatnya itu Seneng Dibutakannya Iya Makanya kan Ketika Kalimat Sehingga Dia melakukan Sesuatu yang Tidak layak Dilakukan Sampai orang-orang Mengatakan Ini udah Udah gak Bener nih Mungkin kalau Kita udah gak Waras nih Iya Maka dari itu Ketika Kita sudah seneng Bahagia ketemu Ramadan Insya Allah Sesulit apapun Seberat apapun Ramadan Akan kerasa mudah Nah Bentar Ini Menarik nih Cinta Cintai dulu nih Nah Gimana ustad Caranya Kita Biar cinta nih Sama Ramadan Kayak Misalnya kita Mencintai sebuah Pekerjaan Ataupun Mencintai sesuatu Kita harus tahu dulu nih Iya kan Bagaimana kita bisa cinta Kalau kita gak ngerti Betul Iya kan Nah makanya kita Bagaimana ustad Menumbuhkan Cinta kita Kepada Ramadan Baik Jadi Allah sendiri Yang memerintahkan kita Agar kita bahagia Ada firman Allah Kul bifadillahi Warahmatihi Fabidali Kafal yafruhu Katakan Muhammad Kepada umatmu Dengan karunia Dari Allah Kita kenal Islam Kita Kenal iman Kita kenal Sholat Kita kenal puasa Kita kenal Quran Kita kenal ibadah-ibadah Yang membuat hati kita ini Merasa Sahdu Dan Lebih-lebih Rahmatnya Allah Allah itu Turunkan kitab Allah utus para nabi Kemudian Allah utus para ulama Mengajarkan kepada kita Ini kan Keutaman yang luar biasa Masya Allah Makanya kata Allah Fabidali kafal yafrahu Maka bahagialah Dengan itu semua Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Itu semua Karunia Allah Rahmatnya Allah Kita beragama Islam Kita bisa puasa Ramadan Itu Khoirum mimma yajma'un Lebih baik Daripada apa yang Mereka kumpulkan Dari dunia Iya Jadi Itu diantara alasan yang Melandasi Kenapa kita harus bahagia Lebih lagi mas Ramadan ini Satu momen yang sangat Besar keutamaannya Bahkan Ada sebuah hadis Yang menceritakan tentang Ada dua orang yang masuk Islam Di zaman nabi Yang satu rajin banget Yang satu rajin Yang satu Itu meninggal yang medan perang Mulia gak? Mulia Keutamanya lu lu Baru biasa Masya Allah Yang orang kedua ini Meninggalnya setahun setelahnya Dan meninggalnya Meninggal biasa lah Meninggal mati Sakit gitu Bukan medan perang Umum lah ya Umum Maka ada sahabat yang bermimpi Orang yang kedua Yang meninggal belakangan Itu lebih tinggi di surga Karena Nah Karena dia penasaran Tanya sama Rasul Ya Rasul kok saya melihat di mimpi Ada orang yang pertama Meninggal di medan perang Orang yang kedua ini Meninggal Meninggal biasa lah Setahun setelahnya gitu Secara umum kan Tidak ini ya Tidak mungkin Meninggal ketika mati syahid lah Di mata para sahabat gitu Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Gak heran Dan malah mengatakan Bukankah orang yang kedua ini Bertemu dengan Bulan Ramadan Masya Allah Dia sholat Sekian rokaat Ya kalau setahun itu Ya enam ribuan rokaat lah Orang itu sholat Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu Mengatakan dalam riwayat yang lain Jarak antara Orang yang meninggal pertama Dengan orang yang meninggal kedua itu Seperti bumi dan langit Jauh banget Jauh banget Kenapa? Ketemu Ramadan Puasa Ramadan Sholat Dan melakukan ibadah yang lain Maka dari itu Momen ketemu Ramadan ini Momen yang keutamanya sangat besar Masya Allah Kalau kemudian kita cari alasannya mas Banyak sekali mungkin puluhan Bukankah Ramadan ini juga Momen pengampunan dosa Hadis yang mengatakan Mansoma Ramadan Siapa yang puasa Ramadan Imanan wahtisaban Karena iman dan ingin mendapatkan pahala Bukan ikut-ikutan doang Lu kenapa puasa? Teman gue pada puasa Masa gue gak puasa malu dong Bukan itu Gengsi dong Bukan masalah itu Tapi apa? Karena iman Karena ingin mendapat pahala Apa kata Rasul? Dosa yang terlalu diampuni oleh Allah Jadi Ibadah kita gini mas Kita punya motor Kemudian ada momen dimana Disitu Ada yang melayani jasa service motor gratis Seneng gak? Iya banget dong Iya motor kita jadi Benar lagi Jadi baik Jadi bersih lah Seneng gak? Seneng sekali Momen Ramadan ini adalah momen Kita ini Mendapatkan ambunan Masya Allah Belum lagi Ada Satu malam Yang ibadah di malam itu Kebaikan di malam itu Kalau dikerjakan Lebih baik daripada seribu bulan Masya Allah Di malam Ramadan ini Salah satu malam Ramadan Namanya Laylatul Qadar Masya Allah Coba bayangkan Seribu bulan itu Kalau dikonversikan ke tahun itu Sekitar 83 tahun 83 tahun ya Usia kita aja belum tentu Belum tentu sampai Makanya Masya Allah Gimana gak bahagia Ibadah kita gini mas Ada satu pegawai Yang kemudian Dia mendapatkan Riwut Jadi Karena kinerjanya Karena kinerjanya Jadi waktu itu ada Atasan misalnya nih Ngumumkan Siapa yang lembur Di malam Tertentu Rahasia nih malamnya Yang lembur di malam itu Akan dapat Seribu kali gaji Seneng gak? Seneng banget Pasti berlomba-lomba ya Betul Mungkin yang sakit pun berangkat Iya kan? Walaupun harus Pakai tongkat Bagaimana caranya Bagaimana caranya Satu malam gajinya Seperti seribu bulan Abis itu Resen Artinya Masya Allah Iya Kenapa kita gak bahagia Ketemu rumah Masya Allah Kemudian juga ada hadis Nabi SAW Yang mengatakan Liso imi farhatan Orang yang puasa itu Punya dua kebahagiaan Apa itu? Farhatun inda fitrihi Bahagia ketika buka puasa Coba bayangin Dari pagi sampai malam ya Gak makan gak minum Ditahan gitu ya Kemudian juga mungkin Pas pulang lewat Ada bau makanan Jeburan Jeburan Kemudian ketika buka puasa Minum air putih Enak gak? Wah udah Cukup lah ya Baru air putih Jadi Bahagia banget Kemudian juga bahagia yang kedua Nanti ketika Ketemu Allah Ketika ketemu Allah Allah itu dengan pahalanya Kemudian Allah berikan Pahala buat dia Allah berikan surga Bahkan puasa jadi penolongnya Maka apa sih alasan yang membuat kita gak bahagia Tentunya bahagia di atas ketaatan Karena bahagia sendiri ini banyak ragamnya Jadi harus bahagia karena ketatan Karena gak penting nih Bukan maksudnya menyindir ya Kalau cuma pengen bahagia Jangan salah Orang yang mau jual mercon juga bahagia loh Bakal laris kan Nah gitu Bahagia yang terpuji adalah Bahagia di atas ketaatan Masya Allah Masya Allah Jadi harus bahagia dulu mas Siap Insya Allah Berarti Alasannya sangat kuat ya Kuat Ini baru beberapa Baru Sebenarnya kalau disebutin semua Masya Allah Masya Allah Masya banyak banget Oke lanjut Kita lanjut lain kali Barang kali ya Oke Terus kemudian Apalagi Selain Apa Tadi persiapan yang pertama Harus cinta Apalagi Jadi selain bahagia Kemudian seneng Cinta Mau bertemu Ramadan Yang kedua Tidak kalah penting adalah Ilmu Ilmu Ilmunya disiapin Iya Ngapun tuh nih Kita kalau beli kopi nih Kopi saset Ada panduannya gak kira-kira Ada Ada Contoh nih Misalnya kita beli kopi saset nih Siapkan 1 sendok kopi Cara penyajiannya Yes 1 sendok kopi Ya Sendok makan Iya Kemudian 1 sendok gula Airnya Ditambah 200 ml air Betul Nah itu aja ada caranya Gitu loh Kira-kira ketemu Ramadan Butuh ilmu gak Banget Banget Makanya perlu kita buka lagi nih Referensi-referensi tentang Rukun puasa Syarat puasa Pembatal puasa Pembatal pahala puasa Jangan sampai mas Haus Laper Capek Gak dapet pahala Sia-sia Sia-sia banget Eman-eman banget gitu loh Betul Iya Kita kerjain file Sampai ber Jam-jam Sampai kemudian Berlembar-lembar Diprint Ternyata salah Salah Iya Sia-sia Betul Iya Sia-sia Buang-buang waktu Buang-buang 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 Maka harus dibuang kembali Terlalu diketahui Bahwasannya Sangking pentingnya ilmu Ayat yang pertama turun Itu Ada kitanya dengan ilmu loh mas Iya kan Betul Ikro Ikro Bismirob Bikian Ladi Baca Dengan Nama Robmu yang menciptakan Artinya penting sekali ilmu Bahkan emang Bukhari membuat bab khusus Bab Ilmu itu Sebelum ngomong Sebelum beramal Jadi penting sekali kita kemudian belajar tentang Ramadan Mungkin bisa ikut kajian-kajian tentang Ramadan Banyak sekarang Iya gitu Kemudian bisa juga misalkan Buka Midsos kan Tentang kajian Ramadan Sudah gampang ya sekarang Gampang sekarang Ilmu itu sudah gampang diakses dimanapun insya Allah Channel Ibn Abbas juga ada Insya Allah Yang membahas tentang Puasa Puasa Insya Allah Kemudian ya Berkaitan dengan ilmu Beda loh orang yang berilmu dan gak berilmu Orang yang berilmu insya Allah kualitas puasanya lebih berharga Dia tahu Apa yang harus dilakukan Dia tahu apa yang harus dihindari Dia tahu apa yang menambah pahala puasanya Dia tahu apa yang bisa mengurangi pahala puasanya Dia tahu apapun yang akan Berdampak pada puasanya Jadi penting mas Bahkan mohon maaf ya Enggak harus dengan ilmu agama doang Setelah ilmu agama juga kita perlu belajar ilmu gizi nih Kira-kira buka puasa itu ada gak sih menu khusus? Iya Sahur gitu ya Ada gak sih menu khusus? Iya kan? Betul Karena secara teori Kalau sahur itu jangan pakai yang pedes-pedes Jangan pakai yang asin-asin Pengaruh nanti ya? Pengaruh banget sama puasanya Seharinya pengaruh ya? Iya Cepat haus Kemudian nanti gak nyaman di perut gitu kan Makanya kalau sahur ya pakai menu-menu yang kira-kira bisa menjaga kualitas puasanya gitu Kalau pengen gak mudah lapar ya Nanti setelah makan ditutup dengan dessert yang mengandung-gandung Masya Allah Itu kan insya Allah bisa Iya Memperlama nih Berarti itu apa namanya Bukan cuma ilmu di puasanya saja Tapi bagaimana caranya kita bisa bertahan di seharian itu ya Iya menunjang puasa kita Misalnya nih kita kan tetap harus minum sehari minimal 2 liter Kapan sih waktu minum biar tetap 2 liter? Biar terpenuhi gitu ya Iya gitu kan Nah begitu pula buka puasa Jangan sampai dong buka langsung makan besar Berat Khawatirnya ketika sudah kesolat harusnya membaca amin malah gak bisa membaca amin Sendawa gitu Karena kepenuhan Nanti pas terawih malah ngantuk Jadi siapkan ilmu agama dan juga ilmu tentang apapun yang bisa menunjang puasa kita Seperti itu Lebih-lebih kalau misalkan orang itu ada punya penyakit lambung atau mungkin gurd ya Itu bisa kemudian mengkondisikan dirinya Kapan dia mungkin butuh makanan-makanan tertentu Itu juga perlu seperti itu Jadi yang kedua ilmu mas Intinya puasa ini agar tidak menghalangi kita beraktifitas Terus kemudian tidak ada alasan kecuali yang benar-benar kesehatannya terganggu banget Seperti itu masya Allah Jadi puasa itu harus tambah semangat loh Harusnya Coba lihat perang badar Itu di bulan Ramadan Bulan Ramadan betul Menang loh ke muslimin Masya Allah Jangan sampai kemudian ketika orang-orang kerjanya malas-malesan Kampen ya Ngantuk-ngantuan Karena ada ini apa namanya Tidur itu ibadah Jadi makanya banyak yang ya menitidur lah daripada kita banyak sia-sia misal menggunjing gitu kan Mending tidur aja lah Jadi gini ya Oke memang tidur itu bisa jadi pahala Tidur yang memang tidak melalaikan kewajiban Kita niatkan tidur kita biar bangunnya fresh Kita niatkan tidur kita biar gak bermaksiat Tapi juga ada waktu yang tepat dong Pas ya Pas gitu Kan ada waktu makeruh tidur Bahkan ngapun-ngapun bisa jadi terlarang tidur Kenapa? Karena ketika tidur dia menjadikan pekerjaan yang terbengkala Makanya ini jadi bisa malah dosa Jadi hukum asalnya bisa berpahala Walaupun tidak ada salahnya ya Kemudian seorang itu mengisi puasanya dengan kebaikan Karena mohon maaf Lebih baik ya Iya Karena tadi ketika kita beramal soleh Mengisi puasa dengan kegiatan kita yang bermanfaat Kegiatan dunia yang kita niatkan untuk ibadah juga berpahala Dan itu mungkin dilipatkan Insya Allah Gitu ya Ketika kita kemudian meniatkan pekerjaan kita Untuk memberikan yang terbaik Juga mendapatkan yang terbaik buat keluarga Yang paling halal Insya Allah jadi pahala Ya tadi udah bahagia Kemudian ilmu ya Terus apalagi Ustadz? Yang ketiga niatnya ditata Niatnya ditata Gimana ya Ustadz? Maksudnya? Dia ketemu Ramadhan itu mau ngapain aja sih? Gitu Ya kebanyakan kalau Ramadhan ya Apa namanya? Puasa setelah itu Lebaran ya kan? Biar bisa dapat TAR Ini kan ditunggu-tunggu Seperti itu bisa jadi kan Artinya gini mas Kita ini kan belum dapet jaminan sih Kalau kita mau ketemu Ramadhan Ya Ada gak kita punya Mungkin apa ya S.C.K.R Surat jaminan ketemu Ramadhan Kayak BBCS gitu ya Artinya Kita punya gak? Nggak Nggak punya kan? Kalau punya saya pengen ngurus juga deh Kalau Mas Bapak punya nih Saya pengen ngurus juga Pastilah Ngurusnya gimana gitu Cawannya gimana gitu Bila perlu saya mau ngurus Kalau bisa yang 10 tahun Mas Tanya gitu Ya sekalian gitu ya Sekalian gitu Kita itu gak punya Surat keterangan ketemu Ramadhan Maka dari itu Kita harus berniat Kenapa? Kalau kita sudah meniatkan Bertemu Ramadhan Mau ngapain aja nih Walaupun Alhamdulillah ya Kok kodirullah kita meninggal Walaupun kita gak ketemu Ramadhan Insya Allah dapat pahala Walaupun gak Iya Kodirullah misalnya gak ketemu gitu Iya Karena Allah SWT berfirman dalam hadits kutsi Inallaha Katabal hasanat wasayat Allah itu sudah menulis Kebaikan dan keburukan Summa bayanan dalik Bukan cuma ditulis Allah Jelaskan Allah turunkan Kitab Allah kirim para nabi Menjelaskan kepada manusia Kemudian pada Redaksi setelahnya Famanhamma Bihasa natib Siapa yang niat Bener-bener ingin mengerjakan Satu kebaikan Falam yakmalha Kodirullah dia gak bisa mengerjakan Karena satu uzur Karena sakit misalnya Atau memang Kodirullah tidak ketemu Dengan itu karena meninggal Maka disebutkan apa Falahu hasanatun Dia mendapatkan pahala penuh Keren gak Karena niat Wa inhamma biha Fa amilaha Kalau dia niat baik Bisa mengerjakannya Falahu asru hasanatin Dia mendapatkan Sepuluh kali lipat pahala Masya Allah Bukan cuma sepuluh Bahkan 700 kali lipat Bahkan kelipatan yang tidak terhingga Jadi penting sekali kita menetaninya Apa sih yang mau kita lakukan Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal Pernah menasihati anaknya Yang bernama Abdullah Ya bunaya inwi khaira Wahai anakku kamu itu Kalau bisa Niat terus melakukan kebaikan Niat untuk mengerjakan Amal-amal soleh Fa innaka Wa illam ta'mal Fa niyatul khairi laka amal Kamu nina Walaupun tidak bisa Mengerjakan niat baikmu Karena satu uzur yang syari Tapi ketika kamu sudah niat baik Maka kamu mendapatkan kebaikan itu Mendapatkan pahala itu Jadi perlu menata niat Yang tulus Niat yang baik Saya ini ketemu Ramadan mau ngapain Harusnya bilang dong This Ramadan Be better Ramadan ini harus lebih baik Ya masa kita ketemu Ramadan Gitu-gitu aja Gitu-gitu aja Takut jubilah kalau tambah buruk kan Jadi harus lebih baik dong Kalau tahun kemarin bisa hatam Minimal pertahankan Syukur-syukur bisa Hatam plus Artinya Bisa hatam plus Tafsirnya Wah keren sekali itu Jadi harus Niat yang baik Itu yang ketiga Insya Allah Terkait Apa namanya Niat ini Berarti memang Kita akan mendapatkan Yang sesuai kita niatkan Yes Betul Wah bisa jadi harus niat baik Apalagi niat selain tadi Sudah berapa Tiga berarti ya Apa coba D Bahagia Terus kemudian I I nya apa Ilmu Ilmu Kemudian niat Memperbaiki niat Perbaiki niat Luruskan niat Terus apa lagi Yang keempat Yang keempat Yang perlu juga Kita siapkan Itu Adalah Doa 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 biar kita Sampai ke Ramadan Doa biar kita Bisa beramal Di bulan Ramadan Dan Kemudian Doa biar amal kita ini Diterima di bulan Ramadan Karena mohon maaf Para sahabat itu Setahun full Doanya temanya Ramadan Artinya mereka Nggak melupakan tema Ramadan Setahun full Setahun full Jadi enam bulan sebelum Ramadan Mereka berdoa Biar ketemu Ramadan Kemudian enam bulan Setelah Ramadan Dari syawal itu ya Mereka berdoa Agar amal mereka Diterima Dan disebutkan Dalam kitab Plata'i full ma'arif Bahwasannya Ada doa Yang biasa dibaca Itu adalah Allahumma salimni Ila Ramadan Wasallimli Ramadan Watasallamhumini Mutakobla Coba kita bareng-bareng Mas ya Saya dulu baca Terus Mas Bawu baca ya Allahumma Allahumma Salimni Salimni Ila Ramadan Ila Ramadan Wasallimli Wasallimli Ramadan Ramadan Watasallamhu Watasallamhu Minni Mutakobla Mutakobla Jadi artinya itu gini Allahumma salimni Ila Ramadan Ya Allah Sampaikan saya ke Ramadan Umurnya sampai Wasallimli Ramadan Sampaikan Ramadan Kepadaku Artinya apa? Kita ketemu Ramadan Ramadan ketemu kita Kita bisa memuliakan Ramadan Dengan amal soleh Karena betapa banyak Orang yang ketemu Ramadan Tapi Tidak mendapatkan Kemudahan Untuk beramal soleh Kemudian yang ketiga Watasallamhu Minni Mutakobla Dan Terimalah amal kami Di bulan Ramadan Terimalah amalku Di bulan Ramadan Nah Kalau misalkan Mas Bawu pengen Doanya Mencakup semua Ganti aja dari Ni menjadi Na Karena kalau ni itu artinya saya Kalau ni itu artinya Kami Coba ya kita baca lagi ya Allahumma salimna ila Ramadan Allahumma salimna ila Ramadan Wasallimlana Ramadan Wasallimlana Ramadan Watasallamhu Watasallamhu Minna Minna Mutakobla Mutakobla Muka-muka hafal ya Insyaallah Teman-teman juga Muka-muka hafal Harus dihafalin Baca dari sekarang bisa Insyaallah Berarti Nggak harus Mepet ya Jadi Jauh-jauh hari Sahabat 6 bulan sebelumnya Sudah doa Sudah jauh-jauh hari Jadi banyak-banyak doa Karena memang Doa ini adalah Senjata kita Senjata yang pemin Kan doa Kalau dia berdoa Kepada Allah Allah kabulkan Kan luar biasa Karena mohon maaf Kita sendiri kan Punya teman Atau punya keluarga Punya saudara Yang Ramadan tahun lalu Atau tahun lalunya lagi nih ya Masih bareng kita Ya Tapi Ramadan tahun kemarin Nggak ketemu sama kita Sudah meninggal gitu ya Maka harapannya Kita diberikan nikmat Bisa ketemu dengan Ramadan tahun ini Amin Insyaallah Baru kalafi Oke Ustaz Ini tinggal Berarti tinggal dua Ustaz ya Tinggal dua Tadi kan sudah bahagia Ilmu Niat sama doa Nah ini mau dilanjut Atau gimana ya Ustaz Lanjut aja Dikit lagi Nggak apa-apa Dikit lagi ya Ustaz Oke Pemirsa Masih ini ya Masih semangat ya Untuk mendengarkan podcast kita Semoga Insyaallah ini Isinya daging semua ini Amin Mempersiapkan bulan Ramadan Oke tadi sudah Oke tadi udah apa Empat poin ya Ustaz Tadi apa Bahagia Ilmu Niat Doa Kemudian Apa lagi Ustaz Setelah itu Ustaz Setelah itu adalah persiapan Persiapan Ya Gimana Ustaz ini persiapannya Ustaz Pemanasan Persiapan Latihan ini perlu kita lakukan Kalau seorang itu mau main bola Mas Ya Mereka harus latihan terus kan Jelas Mungkin Ambilnya Hanya sekitar 90 menit lah Katakanlah Tapi bisa jadi latihannya 90 hari Iya Bahkan lebih mungkin Bahkan mungkin lebih gitu Oleh karena itu Persiapan ini penting Sebagaimana Tadi kita sampaikan di awal Perkataan Abu Bakar Al-Balqi Menyebutkan Syahrul Rojab Syahrul Zar Bulan Rojab itu adalah Bulan menanam Menanam Maka mari nih Sekarang kita mulai Menanamkan Kebiasaan baik Mengerjakan ibadah-ibadah Sholat wardu Tepat waktu Berjamaah yang laki-laki Iya Kemudian Melakukan Ibadah yang lain Seperti Banyak dikir Banyak doa Banyak istighfar sama Allah Karena Di antara sebab kita Dimudahkan Mengerjakan kebaikan itu Ketika Allah SWT Ampun dosa-dosa kita Kemudian juga Kita mulai latihan puasa sunnah Kita mulai latihan Sholat malam Sholat malam Ya mungkin Rokaat-rokaat yang bilangannya Mungkin standar dulu deh Satu rokaat witir Atau mungkin Tiga rokaat witir Atau mungkin ditambah Sukut-sukut bisa sampai Sebelas rokaat ya Keren sih Menurut saya Kemudian juga Ibadah yang lain Misalkan Sedekah Itu perlu kita kemudian Siapkan Bahkan nanti mungkin ke Umahat ibu-ibu ya Mungkin bisa tuh Di awal bulan itu Belanja Kebutuhan yang akan Dimasak Ketika Nanti mungkin Pekan pertama Menuh-menuhnya Menuh-menuhnya disiapkan Bila perlu Kita sudah membuat List ya Listnya Misalkan Salar pertama apa Dari kedua apa Dari ketiga apa Biar terpenuhi gizinya Betul Kita bahas tadi kan Jadi kita siapkan Kemudian Terus ini kita Latih Kita telatai ini Nanti Ketemu Syakban juga gitu Karena tadi disebutkan oleh Al-Bakar al-Balkhi Bulan Syakban itu adalah Bulan menyirami tanaman Jadi apa Berupa kebiasaan baik Yang sudah kita tanamkan Di bulan Rojab Latihan-latihan itu kita Maksimalkan lagi Di bulan Syakban Misalnya Rojab kita bisa Baca setengah Quran 15 juz Syukur-syukur Di Syakban itu sudah bisa 30 juz Tambah Biar nanti ketika Ramadan itu bisa Hatam lah Lebih ringan lah Lebih ringan Karena udah latihan mas Betul Gak kayak Ujuk-ujuk gitu Bahaya itu malah nanti Ya mungkin hari pertama kita bisa Apa namanya Misalnya ya Kalau ada orang yang Gak persiapan di Rojab dan Syakban Mungkin hari pertama bisa dapat 1 juz Iya Hari kedua bisa dapat 1 juz Hari ketiga biasanya mulai Kembali ke basic Gak biasa kan Mungkin setengah juz Hari keempat sudah 1 halaman Nanti hari kelima sampai terakhir Kembali ke setelan awal Kembali ke setelan awal Jadi malah gak bisa Jadi yang kelima ini adalah Persiapan Persiapan Latihan dan pemanasan Kemudian langsung saja yang terakhir nih Yang keenam itu adalah Target dan evaluasi Target dan evaluasi Kita mulai bertarget dari sekarang nih Targetnya misalkan Saya di Rojab bisa Selesai setengah Quran Sambil evaluasi Sudah belum Kalau belum apa sih masalahnya Oh ternyata masalahnya Masih banyak menggunakan HP Jadi dikurangi Oh iya Kemudian Saya kok belum bisa salat malam Apa sih masalahnya Mungkin karena tidurnya kemalemen Mungkin dikurangi Saya kok belum bisa Puasa sunnah Kenapa sih Karena memang mungkin Kurang niat Atau mungkin kurang Perjuangan Maka kita perlu Mengevaluasi itu semua Karena Ada perkataan yang sangat Bagus ya Dari khalifah yang kedua Umat bin Khotob itu mengatakan Hisaplah diri kalian Interpeksilah kalian Sebelum Kelak kalian akan dihisap Kemudian juga Beliau menyebutkan Timbang-timbanglah diri kalian Qobla'antu zanu Sebelum kamu yang ditimbang Di Yomul Mizan Gitu Kemudian juga beliau mengatakan Wata'ahbu Lil'aradil agabar Dan Persiapkanlah diri kalian Dengan persiapan yang sebaik-baiknya Di saat Di hari itu Ada hari yang sangat besar Itu adalah hari Mempertanggungjawabkan Semua amalan Ini perkataan yang disebutkan Dalam kitab Materi Yusalikin Yang ditulis oleh Alimam Ibnul Qajim Jadi Penting kita melakukan Enam hal ini Yang pertama tadi apa mas? Bahagia Yang kedua Ilmu Ilmu yang ketiga Niat Yang keempat Doa Doa yang ke-6 Eh ke-5 dulu deh ya Ke-5 dulu ya Doa persiapan Yang ke-6 Target dan evaluasi Insya Allah dengan ke-6 hal ini Harapannya This Ramadan Then be better Amin Ramadhan ini semoga lebih baik Daripada Ramadhan yang telah berlalu Amin Baru ke-6 hal ini Oke Kita sharingnya Insya Allah berjumpa di lain waktu Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih